Hai assalamualaikum lur salam Pancasila ada beberapa sohib rekan-rekan yang pengen dijelasin secara ringkas katanya kenapa kita butuh kitab sejaman kalau kata saya bukan hanya kitab sejaman kitab sejaman dan setelahnya ketika kita sekarang biasa menggunakan sekarang menggunakan mataran teki ilmuwan ilmu hadis ya dari abad ke abad terus ilmu fikir juga begitu dari abad ke abad kita mau menerimanya dari kitab sejaman setelahnya setelahnya lagi terus secara secara bersambung baik ilmu hadis ilmu fikir kita tidak punya masalah tapi begitu sekarang urusan nasab kenapa jadi pada takut jadi pada siun ya jadi sekarang menolak eh jalur periwayatan silsilah dari zaman ke zaman yang terus bersambung Hai kenapa harus ada kitab sejaman dan kitab setelahnya seperti biasa Sok duru kelarokona suruput kopina lur tenang lur kalem ini saya terangkan ini adalah dalil nakli dalil akal kalau misalnya salah tolong diluruskan oke contoh misalnya inilah ini kitab abad ketiga tentang nasab ya artinya kitab ini ditulis oleh seorang ulama pada abad ketiga dengan rapi beres abad ketiga kita simpan dulu masuk abad keempat kemudian orang-orang yang ditulis dalam silsilah abad ketiga ini beranak pinak incuan wah cicitan banyak gitu ya kemudian pada abad keempatnya ada lagi ulama yang menyusun silsilah dia silsilah ulama ulama atau keturunan-keturunan orang mulia raja dan sebagainya pada abad ketiga ya anggap aja misalnya ini ini kitabnya ya udah kemudian abad keempat orang-orang yang tulis silsilahnya itu beranak pinak kembali anggapnya seabad begitu ya biar ada banyak kemudian ulama abad kelima ulama abad kelima kemudian lagi ulama abad keenam tulis semuanya pertanyaan saya begini sederhana ini kitab abad keenam harus ngambil keterangan dari mana? jawabannya ya dari abad kelima dari sini ulama abad kelima nulisnya dari mana ngambilnya? dari abad keempat ya ulama abad keempat ini ngambil dari mana? ngambilnya dari abad ketiga ya pertanyaannya jadi kitab ini adalah sebuah referensi primer yang wajib adanya sekarang ini abad ketiga ini abad keempat tidak mungkin sekarang ulama yang membuat kitab sekarang pada abad keempat ini dia dapat ngarang dia harus merujuk harus ada rujukan primer ya harus ada rujukan primer kenapa harus ada rujukan primer? karena dengan adanya referensi sekarang dari kitab nasab abad ketiga artinya apabila ada kekurangan bisa ditambah kalau ada yang salah bisa dimenerin ya jadi gak mungkin sekarang para ulama sekarang anggap aja ulama abad keempat sekarang dia ngarang silsilah padahal sudah ada kitab abad ketiga ini tiga empat terus lima terus enam semua ini kan harus bersambung kalau hadis kan akbarona an-an-an atau hadasana an-an-an-an jadi semuanya ada rapi tersambung tanpa adanya silsilah dari jaman ke jaman dari satu kitab ke kitab yang lain kemudian kepada kitab yang lain ya kan gitu maka mustahil akan ada penulisan nasab mustahil ada penulisan silsilah sekarang selama anggap aja lah kalau kata Kayi Ima demar setahun demar sepuluh tahun katanya gak ada nih kitab nih yang nulis tiba-tiba muncul sebuah kitab yang menyatakan si Pulan bin Pulan ada namanya tanpa referensi yang primer tanpa ada silsilah yang dirujuk tiba-tiba ada aja kan secara logika itu kan tidak bisa diterima itu batilun wala sohehun ya batil ya tidak soheh harus ada rujukan dari jaman ke jaman percis kayak hadis akbarona an-abdullah an-abdul an-abdul misalnya kan begitu ya terus itu kan menunjukkan silsilah perawi itu dari jaman ke jaman yang bersambung jadi bisa diperiksa ini dari siapa dapatnya ilmunya kalau sekarang kita tidak mengetahui sama sekali tentang silsilah tentang ini kitab dari mana siapa yang mengeluarkannya yang mencatat siapa yang merawikannya siapa ya namanya dongeng bukan ilmu bukan metode keilmuan ya itu namanya dongeng menang ngarang dongeng budak haba bodo jadi tolonglah ya buat para saudara-saudara aku para habaib kalau metode ilmiah dengan metode ilmiah lagi ya jangan metode ilmiah sama fatwa biar sama fatwa lagi istihan sama istihan lagi kalau metode ilmiah so keluar dengan metode ilmiah nah duduk sama-sama dengan perahlinya ya gitu jadi gak usah takut lah maksudnya teh kan orang kata nabi kan manusia itu tempatnya salah dan lupa nah ini salah ada yang ngingetin alhamdulillah alhamdulillah punya saudara seiman sebangsa ada yang ngingetin jadi jangan sekarang sudah tidak punya sekarang referensi sekarang kitabnya terus kita tek kekuh orang lain salah kita yang benar ya jangan begitu dong ya soh beb kalau argan kitab nah kasih argumentasi yang logis kayak saya tadikan sederhana itu sederhana sekali ya oke haturnohon